Pebersi aksi unjuk rasa lembaga suara masyarakat gerakan masyarakat bawah Indonesia di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nyaris ricoh, masa yang tidak puas atas jawaban pihak Kejati Jabar terkait sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat merangsak dan berusaha mendobrak gerbang Kejati Jabar. Aksi unjuk rasa dari LSM gerakan masyarakat bawah Indonesia di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rabu Siang berlangsung panas. Tidak puas atas jawaban pihak Kejati Jabar, ratusan orang yang menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat merangsak dan berusaha mendobrak pintu gerbang Kejati untuk menemui kepala Kejati Jabar. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian pun terjadi. Beruntung kedua belah pihak dapat menenangkan diri setelah ada kesepakatan antara perwakilan pengunjuk rasa dan Kejati untuk bermediasi. Aksi unjuk rasa ini dipicu pengaduan massa yang menuntut Kejati Jabar segera menentaskan sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat namun hingga saat ini tidak ditanggapi. Kami adalah meminta kejelasan tentang apa yang kita lakukan pada tanggal 19 Desember 2018. Dan hari ini jelas mereka tidak profesional sekali. Kenapa tidak profesional? Jelas jawabannya mereka itu keluar daripada apa konteks yang kita pertanyakan. Ini salah satu jawaban daripada Kejaksaan Tinggi. Di sini adalah BCCF tahun 2012. Kami pertanyakan hari ini juga kami bilang adalah anggaran tahun 2008, 2009, 2011. Pada waktu itu Ridwan Kamil menjadi ketua BCCF. Setelah hampir 2 jam berunjuk rasa, massa aksi pun membubarkan diri dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa aksi mengancam akan kembali beraksi sama jika pihak Kejati Jabar tidak bertindak tegas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.